Ayo, datang ke sini. Aku punya banyak barang di sana. Oh, sepertinya perutku keroncongan. Aku ingin makan. Oh, aku lapar. Apa kamu mau makan? Aku punya pilihan bagus. Lihat koki yang luar biasa. Aku akan memasak untuk Kate. Sekarang aku akan membuat telur goreng yang enak. Mari kita menghiburnya. Oh, apa yang terjadi? Oh, apa ini? Aku tidak mengerti apapun. Dan duduklah di sini, juru masa. Di mana aku? Apa ini? Tangan dan kaki di tempat. Sekarang geliran Emma. Alalala, kebus di atas. Dan di atasnya. Ayo goyang. Aduh, ada apa denganku? Aku tidak bisa mengatasinya. Dan kamu berada di meja. Di mana aku? Oh, halo. Di mana kita? Sekarang aku akan datang. Wah, lucu banget. Dan aku akan duduk bersama mereka. Jadi, apa kalian siap untuk tantangan? Aku ingin makan jeli seperti ini. Buatkan untukku. Baiklah. Hebat. Aku akan melakukannya untukmu. Bagaimana cara membuat jeli? Oh, aku punya fantas. Aku akan membuka tutupnya. Aduh, ini sangat sulit di muka. Wah, sepertinya berhasil. Tidak, ternyata... Oh, aku tahu. Tolong pegang ini. Nah, seperti ini. Sedikit lagi. Weh. Hei, hei. Berikan padaku sebelum semuanya tumpah. Dan terima kasih tentu saja. Mari kita coba. Hati-hati jangan sampai tersedak, Emma. Fantanya luar biasa. Tapi aku butuh jeli. Aku akan menambahkan madu di sana. Wah, aromanya sangat luar biasa. Aku harus mencobanya juga. Nyam-nyam. Ini sangat manis. Aku akan coba sedikit lagi. Tuangkan ke dalam botol. Oh, benar. Jeli, aku akan makan sedikit lagi. Kamu memang sangat manis. Oh, ya. Nah, sekarang aku bisa menemangkannya. Nah, jadi... Ayolah. Satu tetes saja. Tuangkan sedikit lagi. Ya, udah abis. Untung saja aku punya ide. Aku akan segera kembali. Kemana kamu pergi? Inilah yang aku butuhkan. Lebah sayang. Sekarang aku akan mengambil sarang dengan madunya. Oh, oh. Oh, kenapa kalian marah padaku? Kenapa kalian ke sini? Lah. Aku hanya butuh madumu. Oh, hampir saja. Nah, sekarang aku punya madu asli. Isinya banyak banget. Enaknya. Nah, inilah seperti yang aku inginkan. Sedikit dan sedikit lagi. Sekarang aku akan menutupnya. Dan kita harus mengocoknya dengan baik. Keren. Dan jelinnya hampir siap. Ah, aku tahu. Aku harus meletakannya di dalam kulkas. Nah, itu lebih baik. Sekarang yang tersisa hanyalah menunggu. Panci sudah ada. Aku punya laba-laba yang luar biasa. Kecoa juga ada di sini. Hmm, setangkai bunga. Dan bulu ajaib. Pil luar biasa untuk kelezatan. Dan tentu saja ramuan ajaib ini. Jadi ini akan jadi ajaib. Jangan lupa tentakel cumi-cumi. Mereka dibutuhkan untuk rasanya. Sekarang aku akan mencapur semuanya. Jelly yang luar biasa akan segera siap. Yah, ini seperti buatan penyihir. Aku akan mengambil huba-baba. Ini adalah makanan yang enak. Permain karet panjang yang enak dan manis. Inilah yang aku butuhkan. Dan aku akan memasukkan lebih banyak ke dalam blender. Dan inilah yang aku butuhkan. Sekarang aku akan mencampur semuanya. Aku akan mengambil madu terbaik. Yah, inilah yang aku butuhkan. Sekarang aku akan mencampurnya dengan madu. Dan aku dapat ramuan yang luar biasa. Yah, aku yakin dia pasti akan menyukainya. Oh ya. Ini sangat enak. Sekarang aku akan memasukkannya ke dalam botol. Lalu sekarang harus kita dinginkan dengan es cair. Lihatlah bagaimana dia membeku. Jellyku adalah yang paling enak. Tampilan yang penuh gaya. Rasa yang tak terlupakan. Dan tentu saja beberapa kilo pendinginan ajaib. Nah, sepertinya itu sudah selesai. Yah, punyaku sudah siap. Wow, sebotol jelly yang sangat dingin. Lihat ini. Lihat, lihat. Wah, yang mana yang harus aku pilih? Aku akan coba yang biru ini dulu. Wah, warnanya luar biasa. Oh ya, ini sangat enak. Oh, tapi apa itu? Lembah? Hmm, baiklah. Apa selanjutnya? Wah, warna pink ini terlihat sangat enak. Wah, betapa lezatnya itu. Keren banget. Dan kita bisa membuat gelembung yang asik dan enak. Aku akan coba opsi ketiga. Ini tidak menggugas selera. Tapi aku akan tetap mencobanya. Wah, ini sangat enak. Oh, apa ini? Apa yang terjadi? Tidak, aku tidak mau yang ini. Yang pink adalah yang terbaik. Aku memang hebat. Kari ini aku ingin permain lollipop. Ini dia. Cantik kan? Hmm, aku tahu apa yang akan aku lakukan. Aku akan mengambil boneka. Lebih tepatnya satu bagian. Lepaskan tangannya. Lalu kita ambil embernya. Aku akan memanaskan kompor. Tambahkan gula, air. Aduk semuanya. Dan aku akan membuat manisan yang lezat. Tentu saja aku akan menambahkan warna hitam. Pastikan untuk mencampurnya dengan baik. Ya, itu terlihat sangat indah. Sekarang kita tuangkan ke dalam gelas. Dan aku akan meletakkan lengan itu ke sana. Kita tunggu sebentar. Dan itu akan sudah siap. Inilah yang dibutuhkan. Gula terbakar di lengan seperti luka bakar. Apa yang akan aku lakukan? Oh, sendok. Boleh juga. Aku taburi dengan gula. Aku butuh lebih banyak dan akan pakai pembakar. Jadi lebih cepat. Ini seperti digoreng. Oh, apa yang terjadi di sana? Aku harus mencobanya. Aduh, gulanya terbakar. Panas banget lidahku. Cobalah untuk hati-hati. Aku harus mendinginkannya. Nah, kita taruh di kulkas. Sekarang akan jadi lebih baik. Oh, ya. Bagus. Aku akan menambahkan gula ke sirup merah ini. Oh, ini asik banget. Betapa lezatnya permen yang aku dapat. Ini sempurna. Hanya sedikit lagi untuk diaduk. Ya, ini sudah siap. Aku dapat seperti sosis sejati. Sekarang aku akan mengeluarkannya. Ya, sempurna. Saatnya menambahkan warna putih. Aku akan membuat dua permen lollipop yang luar biasa. Ini dia tongkatnya. Lalu dipelintir seperti ini. Sekarang akan membuat bentuk. Ya, aku memang koki jenius. Nah, sepertinya sudah hampir siap. Aku ingin tahu seperti apa jadinya. Oh, tidak. Dia tidak mau lepas. Sakitnya. Aduh. Aku akan membawa ini kepada Kate. Nah, lihat permen lollipop yang aku punya. Wow, ada banyak pilihan. Apa ini? Bahkan baunya tidak enak. Dan rasanya juga mengerikan. Dan ini sesuatu yang aneh. Wah, tapi baunya enak. Hmm, rasanya boleh juga. Cukup bisa dimakan. Apa? Kenapa dia mengambil tangan dari boneka aku? Oh, jadi rusak. Oh, ini ide yang luar biasa. Permain lollipop ini harus dicoba. Wah, enaknya. Nyam-nyam. Ya, yang ini yang terbaik. Ya, aku tidak ragu dengan pekerjaanku. Dan yang terakhir. Aku mau semangka. Aku mau semangka. Apa yang harus dilakukan dengan itu? Hmm, bagaimana cara memecahkannya? Mungkin coba ini? Aku lebih suka mencoba dengan kepalan tanganku. Nah, ambil ini. Ya, tidak berhasil. Dan aku akan pakai gergaji mesin ini. Sekarang aku akan menghadapinya dengan cepat. Hei, kenapa itu? Jangan buang aku dengan sampahmu. Wednesday, hati-hati. Wah, ada banyak banget. Aku kena kulit semangka. Aku akan membuat semangka yang indah. Nah, itulah yang aku butuhkan. Dalam bentuk otak. Hmm, itu sangat aneh. Aku akan melakukannya dengan lebih hati-hati. Jadi, mari kita potong. Aku tidak akan butuh yang ini. Sekarang kita ambil blender. Dan mengubah isinya jadi cairan tanpa menyentuh kulitnya. Nah, sekarang kita harus menuangkan semuanya. Ya, sekarang aku akan menambahkan bubuk jeli. Tambahkan sedikit air. Lalu kita campur. Tentu saja kita tambahkan pewarna. Aku akan membuat semangka yang manis. Ya, kelezatan yang luar biasa. Teksturnya akan jadi yang terbaik. Oh, itu berantakan. Aku tidak setuju denganmu. Ayo kita lanjutkan. Pertama, aku tuangkan jeli merah. Lalu orange. Kuning. Campur semua warna pelangi. Buat lapisan dan tutup dengan semangka. Ya, ini adalah maha karya yang luar biasa. Dan apa yang kamu lakukan? Aku akan menghancurkanmu. Aduh. Aku memukul tanganku. Aduh, sakitnya. Kita harus membantunya. Inilah yang aku punya. Wah, tanganku diselamatkan. Aku seperti anak kucing. Sepertinya tidak. Tolong, jangan memukul semangka terlalu keras. Nah, lihat itu. Hanya itu? Oh, terima kasih. Ya, aku memang hebat. Aku harus mengambil sendok dan akan mencobanya. Dan... Ini dia resepku. Selamat makan. Wah, mulai dari mana ya? Baiklah, aku akan mulai dengan yang ini. Hmm, bagaimana cara makannya? Hmm, baiklah aku akan mencoba dengan sendok ini. Ya, ini adalah seperti semangka biasa. Dan yang ini apa? Ini seperti otak. Baiklah, aku harus mencobanya. Ya, rasanya bahkan tidak buruk. Dan apa ini? Kenapa dia ditutup? Baiklah, aku akan coba membukanya. Kita ambil pisau dan potong semangka untuk melihat isinya. Wow, ini sangat menarik. Ada semangka yang lezat dan warna-warni. Ya, ini sangat menarik. Lezat dan luar biasa. Ini adalah semangka paling enak yang pernah aku makan. Apa katamu? Eh, baiklah. Kamu yang menang. Itu lebih baik. Hei, itu tidak adil. Aku ingin tahu apa yang ada di sana. Nah, ini dia. Aku ingin sandwich. Ini sangat besar dan lezat. Aku menerima pesanan. Ya, itu mudah. Aku sepenuhnya siap. Aku akan memotong roti jadi bentuk sedienam. Sekarang, keju. Oh ya, aku akan dapat sandwich yang sangat lezat. Tentu saja cabai merah. Itu diperlukan. Lalu, kita tambahkan sedikit saus tabasco untuk rasa pedas. Oh, aku terbakar. Tapi itulah yang dibutuhkan. Sekarang, kita tambahkan lagi. Tambahkan roti. Dan kita tambah hiasan. Dan sekarang saat yang untuk menggorengnya dengan benar. Sampai hitam. Oh, apa itu tidak berbahaya? Baiklah. Aku akan mengambil pemanggang roti. Sepertinya dia tidak bahaya. Kita taruh rotinya. Lalu, tambahkan taburan cantik. Nah, seperti itu. Kelihatan jadi sangat cantik. Kita tambahkan jelly dan marshmallow. Dan tentu saja tambahkan permen. Ya, itu akan jadi makanan yang enak. Sekarang, aku akan menutupnya. Wah, sepertinya tidak berhasil. Oh, ayolah tutup. Nah, seperti itu. Aduh, panasnya. Aku harus mendinginkannya. Wah. Tentu saja mereka sangat panas. Tapi enak banget. Inilah yang aku butuhkan. Apa yang kalian lakukan? Lihat bagaimana seorang profesional bekerja. Beberapa keju, daging, dan kita tambahkan cheetos. Tanpa keripik, kamu harus menghancurkan mereka dulu. Nah, sekarang kita celupkan sandwich. Tidak, ini tidak berhasil. Aku harus mengambil telur. Jadi mereka akan menempel lebih baik. Sekarang, aku akan menjelupkan sandwich ke dalam telur. Dan kamu bisa menggoreng dengan keripik. Tambahkan minyak. Dan kita goreng sepenuhnya. Ini akan jadi rasa yang luar biasa. Sekarang, kita harus mengeluarkan sandwich-nya. Oh ya. Ini adalah makanan bintang lima. Saatnya dihidangkan dan selamat makan. Ayo, silakan. Hmm, mana yang lebih baik? Mari kita mulai dengan yang ini. Wah, betapa lezatnya. Ya, ini luar biasa. Sandwich yang sangat lezat. Tapi saya yang kecil banget. Sekarang, ini dia. Dihidangkan dengan selayang manis. Wah, ini sangat unik. Ini sangat lezat. Aku suka sandwich ini. Dan apa ini? Ini sangat mengerikan. Aku bahkan tidak ingin mencobanya. Wah, dia sangat pedas. Tolong. Berikan aku air. Aku harus makan yang manis-manis. Yah. Ini dia yang paling keren. Hore, punyaku menang. Subscribe Multidu Challenge agar kamu tidak ketinggalan tentang seru dan keren yang sama. Kami akan segera kembali dan sampai jumpa.